Intro Hai pemirsa Daya TV, jumpa lagi dengan saya Adeline di program Peace of Mind Selaraskan Hati dengan Yoga. Apa kabar Anda pada hari ini? Hari ini kita akan melakukan latihan untuk Core Stability. Fungsinya adalah untuk mensupport atau mendukung seluruh tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya bekerja dan juga berolahraga. Pemirsa, sangat bahagia sekali hari ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya, yaitu Eci dan Edi. Baik pemirsa, sebelum kita memulai latihan, pastikan Anda mengenakan pakaian yoga yang nyaman, menggunakan matras yoga dan juga perut dalam keadaan kosong atau makan maksimal 2 jam sebelumnya. Kita mulai latihan kita, berbaring di atas matras Anda. Kedua lutut ditekuk, kaki dibuka selebar pinggul, tekan kedua telapak kaki ke arah matras, tangan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke arah matras. Pastikan cekungan di bawah leher ini terasa rileks, bahu terasa rileks, lalu tekan kedua telapak tangan, tekan kedua telapak kaki, tarik nafas di sini, dan buang nafas. Anda dapat dalam posisi ini atau memejamkan kedua mata. Kita akan melakukan pernafasan yoga untuk beberapa saat. Tarik nafas dalam, rasakan drips atau tulang rusuk terangkat naik ke atas, dan buang nafas perlahan. Kembali atur lagi nafas Anda. Dan mulai tarik seluruh perhatian masuk ke dalam tubuh. Perhatikan sensasi yang muncul di dalam tubuh kita. Tekan kedua telapak kaki dan tekan kedua telapak tangan. Sekarang kita akan menggerakkan perut bawah. Tarik nafas, tarik perut bawah Anda masuk ke dalam, rasakan pinggul yang bergerak ke arah atas. Buang nafas, tarik nafas, tarik nafas, exhale, tarik nafas, exhale, tarik nafas, dua kali lagi, tarik nafas, masukkan perut ke arah dalam, buang nafas perlahan. Satu lagi, tarik nafas, dan exhale, release. pemirsa sebelum kita memasuki latihan inti kita, mari kita saksikan informasi yang berikut. Masukkan rips ke dalam, masukkan perut bawah, angkat kaki kiri naik ke atas. Lalu perlahan-lahan, angkat tangan kanan ke depan. Tekan telapak tangan kiri, angkat dada naik ke atas. Putar pinggul kiri Anda, kembali di Peace of Mind, selaraskan hati dengan yoga, masih bersama saya Adeline. Pemirsa, kita masuki latihan inti. Yang pertama, mari kita lakukan all four pose. Telapak tangan di bawah, dan lutut di bawah. Tekan kedua telapak tangan, kedua tangan dibuka selebar bahu, kedua lutut dibuka kira-kira selebar pinggul. Berikan jarak antara telapak tangan dan lutut Anda. Sebisa mungkin, posisi telapak tangan ada di bawah bahu, dan posisi lutut ada di bawah pinggul. Melihat ke depan, tekan telapak tangan, lalu angkat dada Anda naik ke atas. Masukkan perut bawah ke arah dalam, dan tekan kedua telapak tangan. Jari-jari kaki ditekuk, mengarah ke matras. Tarik nafas, tekan telapak tangan. Buang nafas, angkat dada naik ke atas. Dua nafas lagi. Tarik nafas, tekan telapak tangan. Angkat dada naik ke atas. Satu nafas lagi. Tekan telapak tangan. Masukkan perut bawah ke arah dalam. Dan buang nafas, angkat dada naik ke atas. Dari posisi ini. Bawa lutut kiri sedikit ke arah tengah. Lalu angkat kaki kanan naik ke atas. Luruskan kaki kanan Anda. Tarik ribs, atau tulang rusuk, masuk ke dalam. Tekan lagi kedua telapak tangan. Dan tendang tumit kanan ke arah belakang. Usahakan pinggul kanan dan kiri sama tinggi. Lima nafas di sini. Tarik lagi perut bawah masuk ke dalam. Angkat lagi dada naik ke atas. Satu nafas panjang lagi. Dan turunkan lutut kanan ke bawah. Kita lakukan untuk sisi kiri. Angkat dada naik ke atas. Angkat kaki kiri naik ke atas. Luruskan tumit kiri ke belakang. Luruskan lutut kiri ke belakang. Tekan kedua telapak tangan. Dan angkat dada naik ke atas. Tutup pinggul kiri sedikit mengarah ke matras. Pandangan boleh ke depan. Dan lima. Turunkan lutut kiri ke bawah. Sekarang, tekan kedua telapak tangan. Tekan kedua lutut ke bawah. Tarik perut bawah masuk ke dalam. Ke arah pusar. Tekan telapak tangan kiri. Lalu perlahan-lahan. Angkat tangan kanan Anda ke arah depan. Luruskan siku kanan. Dorong jari-jari tangan kanan Anda ke arah depan. Tarik lagi bahu kanan sedikit. Masuk ke dalam. Dan luruskan siku. Tiga nafas lagi. Tekan telapak tangan kiri. Satu nafas panjang lagi. Dan turunkan tangan kanan ke bawah. Berikutnya, pindahkan berat badan ke tangan kanan. Tekan kedua lutut. Angkat dada naik ke atas. Tarik nafas. Angkat tangan kiri Anda ke arah depan. Putar bahu kiri. Lalu masukkan ke dalam. Dan luruskan siku kiri Anda. Satu nafas panjang lagi. Dan exhale. Turunkan tangan kiri ke bawah. Kita akan menggabungkan gerakan tersebut. Tarik nafas. Angkat dada naik ke atas. Masukkan perut dalam. Tarik nafas. Angkat dada naik ke atas. Masukkan perut bawah ke arah pusar. Angkat dada. Kaki kanan. Angkat naik ke atas. Tekan telapak tangan. Angkat tangan kiri naik ke atas. Kaki didorong ke belakang. Tangan didorong ke depan. Tekan lagi telapak tangan kanan Anda. Untuk menaikkan dada dan menaikkan ribs Anda. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tangan kiri turunkan ke bawah. Lutut kanan turunkan ke bawah. Kita ganti. Tekan telapak tangan kiri. Masukkan ribs ke dalam. Masukkan perut bawah. Angkat kaki kiri naik ke atas. Lalu perlahan-lahan. Angkat tangan kanan ke depan. Tekan telapak tangan kiri. Angkat dada naik ke atas. Putar pinggul kiri Anda. Supaya pinggul kanan dan kiri sama tinggi. Tarik perut masuk ke dalam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Turunkan tangan kanan ke bawah. Turunkan lutut kiri ke bawah. Berikutnya adalah cat and co pose. Tarik nafas. Angkat dada naik ke atas. Arch your back. Dorong dada Anda ke depan. Angkat pinggul Anda tinggi naik ke atas. Melihat ke depan. Buang nafas. Surround your back. Dorong punggung Anda setinggi mungkin ke arah langit-langit. Lihat ke bawah. Atau lihat di antara kedua lutut. Tarik nafas. Lihat lagi ke depan. Exhale it out. Tarik nafas yang dalam. Lihat lagi ke depan. Putar bahu Anda ke belakang. Buang nafas. Tekan telapak tangan. Bawa pandangan Anda ke antara kedua lutut. Satu lagi. Inhale it ke depan. Exhale. Inhale it ke depan. Posisi spine dalam keadaan netral. Pemirsa berikutnya masih dalam variasi posisi all four. Angkat kaki kanan naik ke atas. Kita akan menggambungkan posisi care and go dan memanjangkan kaki serta tangan. Luruskan tangan kiri ke depan. Tarik nafas di sini. Buang nafas. Tekuk lutut. Tekuk ciku. Temukan lutut dan ciku Anda di tengah-tengah. Tarik nafas. Luruskan. Buang nafas. Dua. Tarik nafas. Luruskan. Buang nafas. Tiga. Inhale. Luruskan. Exhale. Tekuk. Dua kali lagi. Inhale. Luruskan. Exhale. Tekuk. Satu kali lagi. Inhale. Luruskan. Exhale. Tekuk. Inhale. Luruskan. Turunkan tangan kiri. Turunkan lutut kanan Anda ke arah matras. Nanti sisi yang lain. Tekan telapak tangan kiri. Angkat dada naik ke atas. Luruskan kaki kiri ke belakang. Luruskan tangan kanan Anda ke depan. Tarik nafas di sini. Exhale. Tekuk lutut dan tekuk siku. Inhale. Luruskan. Exhale. Tekuk. Inhale. Luruskan. Exhale. Tekuk. Inhale. Luruskan. Exhale. Inhale. Exhale. Lima kali lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Yang terakhir. Inhale. Exhale. Inhale. Teruskan. Exhale. Turunkan ke bawah. Berikutnya pemirsa, kita akan melakukan plank pose. Dari posisi all four. Modifikasinya adalah tetap dalam posisi all four. Jalankan tangan sedikit ke depan. Majukan dada naik ke atas atau ke depan. Tarik perut bawah masuk ke dalam. Pemirsa, Anda dapat meletakkan handuk atau selimut yang dilipat di bawah lutut Anda. Untuk mengurangi tekanan pada bagian lutut. Tarik nafas. Masukkan perut Anda ke dalam. Tekan kedua telapak tangan. Bisa tetap dalam posisi ini. Atau luruskan kaki satu persatu ke belakang. Luruskan lutut. Tarik perut bawah masuk ke dalam ke arah pusar. Kuatkan bokong. Tekan telapak tangan. Kita tahan lima nafas panjang di sini. Inhale perlahan. Dorong tumit ke arah belakang. Dorong dada ke arah depan. Exhale perlahan. Inhale perlahan. Tekan lagi telapak tangan. Exhale perlahan. Inhale. Angkat dada lagi naik ke atas. Exhale. Dorong tumit ke belakang. Inhale di sini. Exhale. Satu nafas lagi. Inhale. Perlahan-lahan. Turunkan kembali lutut Anda ke arah matras. Berikutnya pemirsa. Kita akan melakukan dolphin plank pose. Dari posisi all four. Turunkan siku Anda ke bawah. Sebelum kita melakukan plank. Mari kita lakukan dolphin pose terlebih dahulu. Sebagai modifikasi Anda tetap dapat meletakkan lutut Anda di matras. Kita akan coba mengangkat pinggul naik ke atas ke dolphin pose. Tarik nafas. Angkat lutut naik ke atas. Buang nafas. Dorong bokong Anda ke langit-langit. Kepala sedikit diangkat. Lihat di antara kedua siku. Tarik perut masuk ke dalam. Tekan lagi forearm. Angkat lagi dada naik ke atas. Dorong lagi pinggul ke arah belakang. Anda dapat meluruskan lutut atau sedikit menekuk lutut. Berlahan-lahan dari posisi ini. Majukan tubuh ke arah depan. Luruskan kaki. Sampai posisi bahu ada di atas siku Anda. Tekan lagi forearm Anda. Angkat dada naik ke atas. Kuatkan bokong. Masukkan perut bawah ke dalam. Lima nafas lagi. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Turunkan lutut Anda. Dan kita lakukan cat pose. Pemirsa, latihan inti kita yang terakhir adalah knee to arm plank pose. Dari posisi cat pose, angkat tubuh naik ke atas. Angkat pinggul naik ke atas dan lakukan downward facing dog. Atau adem buka swanasan. Kaki dibuka selebar pinggul. Leher relax. Tekan kedua telapak tangan. Dorong punggung Anda ke arah langit-langit. Dorong bokong Anda ke arah langit-langit. Lalu perlahan-lahan, jika memungkinkan, turunkan kedua tumit Anda ke arah matras. Sekarang, pindahkan kaki kiri Anda ke tengah-tengah. Lalu angkat kaki kanan naik ke atas. Tarik nafas di sini. Tekuk lutut kanan. Bawa lutut kanan ke siku atau upper arm kanan. Dari sisi luar. Tarik nafas. Tendang lagi atau dorong lagi kembali ke atas. Buang nafas. Tekuk lagi. Bawa ke upper arm atau siku kanan. Tarik nafas. Dorong lagi kembali ke atas. Buang nafas. Bawa lagi ke siku kanan. Dua kali lagi. Tarik nafas. Exhale. Satu lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Kembali ke atas. Exhale. Turunkan kaki kanan ke bawah. Kaki kiri kembali dibuka. Sekarang bawa kaki kanan Anda ke sisi tengah. Lalu tarik nafas. Angkat kaki kiri naik ke atas. Buang nafas. Tekuk lutut kiri. Bawa ke upper arm atau siku kiri. Tarik nafas. Dorong kembali ke atas. Exhale. Tekuk lagi. Bawa ke siku kiri. Inhale. Kembali dorong ke atas. Exhale. Bawa ke siku kiri. Dua kali lagi. Inhale. Dorong ke atas. Exhale. Bawa ke siku kiri. Satu kali lagi. Inhale. Dan exhale. Inhale. Bawa ke atas. Exhale. Turunkan kaki kiri ke bawah. Buka kaki lagi selebar pinggul. Turunkan lutut Anda ke matras. Dan angkat tubuh naik ke atas. Demikianlah pemirsa latihan inti kita pada episode Core Stability pada hari ini. Sebelum kita memasuki Safa sana sebagai pendinginan, mari kita saksikan informasi yang berikut. Satu nafas lagi di sini. Kembali angkat tubuh naik ke atas. Pemirsa, mari kita lakukan latihan pendinginan kita. Yaitu shoulder stretch. Bawa kedua lutut. Dibuka. Satukan kedua ibu jari. Bawa tubuh ke arah depan. Lalu letakkan bahu kiri Anda di atas matras. Dan stretch tangan Anda yang kanan ke depan. Satu nafas lagi di sini. Kembali angkat tubuh naik ke atas. Kita lakukan untuk sisi yang kiri. Bawa bahu kanan Anda ke arah bawah. Jalankan tangan kiri ke sisi depan. Dan kembali perlahan angkat tubuh naik ke atas. Pemirsa, seperti biasa, kita akan menutup sesi latihan kita dengan safa sana. Berbaring di atas matras Anda. Luruskan kedua kaki. Pemirsa, demikianlah episode Core Stability kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar olahraga yoga, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke alamat di bawah ini. Atau ke Facebook.itv. Anda juga dapat menyaksikan kami di Youtube.itv. Saya Adeline dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Teku kedua lutut. Satu persatu teku kedua lutut. Arahkan lutut ke arah dada. Dan peluk kedua lutut. Tahan beberapa nafas di sini. Lalu peran lahan, lepaskan tangan dan safa sana. Teruskan kembali kaki ke depan. Teruskan kembali kaki. Teruskan kembali PT pół Вамu. Teruskan kembali kaki. unterwegs szataiúc. Teruskan kembali kaki kembali ketubuh. Teruskan kembali kaki kembali kaki. Teruskan kembali kaki berikan. Teruskan dengan kaki ausgelam. Teruskan kembali kaki. Teruskan kembali kaki kembali kaki. Teruskan full Superman yani teruskan kembali kaki. Teruskan kembali kaki kembali kaki kebali k kidnapped. Terima kasih. Terima kasih.